Intro Halo sahabat bumi selamat siang dimanapun anda berada apa kabar saya harap anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan penuh keberlimpah rezeki dan panennya berlimpah di budidaya ikan maupun udang paname ketemu lagi dengan saya Delva saya harap anda tidak bosan-bosan sebelum saya bicara lebih jauh saya akan mengasih quote jika anda tidak berani mengambil resiko besar maka anda akan bekerja pada orang yang berani mengambil resiko besar di hadapan saya ini Pak Teguh Pambudi sekarang saya ada di pekalongan Lampung Timur saya kemarin dari Lampung Selatan sekarang ke Lampung Timur perjalanannya sangat mengasihkan jadi kalau anda orang Indonesia belum keliling Indonesia itu masih belum main KRI dan insya Allah ke depan saya planning saya sampai ke Bengkulu, Medan, Batam, Aceh kemudian kita balik lagi ke Sulawesi kita bikin konten lagi ya terus simak konten kita dan yang belum subscribe tolong subscribe biar kita bisa tetap eksis nah kesempatan ini saya ketemu dengan Pak Teguh Pambudi di pekalongan beliau adalah Wakil Ketua MAPO RINAM Masyarakat Pertanian Organik Indonesia ketuanya ibu wakil gubernur takut tebal berarti ketuanya wakil gubernur wakilnya salah sebut masyarakat pertanian Indonesia di daerah Lampung Timur dan saya tertarik dengan beliau karena beliau selain juga sudah memindah hubungan relationship dengan kita kurang lebih setahun menggunakan produk diffuser ini dan beliau juga berbudidaya itu gak segedar nanam ikan, panen, terus dimakan, dapat duit beliau punya sebuah narasi besar yaitu bagaimana membangun ketahanan pangan Indonesia saya melalui budidaya aquaculture dengan sistem biovlog jadi konsepnya itu membangun ketahan pangan ketahan pangan itu ya bisa ikan kemudian pupuk organik kemudian tanaman-tanaman dan lain sebagainya nanti kita akan kumpas dan akan saya tanyakan pertanyaan-pertanyaan yang ya sifatnya santai ya tapi agak serius gitu ya saya mau segitu pertanyaan sederhana aja nih Pak sebelumnya kenal produk ini jadi banget nih Pak jujur saya dulu kan awal ini gunakan batu erasi batu erasi ya kelihatan kecil nah karena saya rajin browsing-browsing di youtube ini kok tau ini pikir saya itu barang belet-belet ke apa kok kok katanya untuk pengolahan air, untuk di udang gitu mulai saya ikutin terus si youtube BWS ini saya coba juga saya mulai beli ini, saya coba ternyata itu jauh, kalau untuk pertemuan bagus terus pembentukan vlog juga cepat ikannya cepat cepat, ikannya cepat gede ikannya cepat gede terus makannya jadi lebih nafsu iya yang jelas karena kondisi air itu sehat otomatis ikannya mah nafsu makan iya bener-bener, gampang nggak pakai masangnya Pak? gampang sekali, walpun awalnya saya nggak ngerti kata masangnya, cuma saya lihat-lihat ternyata oh ini pakai teh yang jerat dalam sedikit uji coba sekali pasang langsung jadi sampai sekarang ini karena Bapak itu tadi kan berani ngambil resiko belum ngambil resiko jadi yang lain ngikutin ya ya itu jadi saya juga awalnya juga tidak, apa namanya, belum tau ini kira-kira diterima oleh pasar dari kanan apa enggak, karena ini sebenarnya basicnya ini untuk industri pengolahan air ternyata saya lihat banyak sekali yang ngeluh ikannya pada mati saya perhatiin kok air asinya kecil-kecil itu mini-mini makanya saya coba pasarkannya ke masyarakat perikanan ternyata alhamdulillah Pak dapat respon yang bagus dari masyarakat ini mengenai ini saya tertarik sama Pak Budi ini tentang ketanahan pangan ya jadi idenya dari mana Pak? Bapak bisa ketanahan pangan itu ke inilah apakah sebelumnya Bapak udah pernah tahu tentang konsep ikan itu? sebenarnya belum, saya dulu ya budidaya ikan tapi konvensional itu pun enggak seberapa serius lah oh pernah konvensional, pembenihan lah ini nah setelah saya bergelut di aktivitas di pertanian organik saya mulai kan, belajar bikin pupuk ini itu itu lah soal yang pupuk organik gitu oh di pertanian organik dulu ya terus 2017 itu saya sudah mulai kenal di perkataan teman sistem ini tapi waktu itu saya enggak saya hanya berpikir sekilas karena pikir saya barangnya mahal semua kan jaman itu kan tapi saya tetap belajar ilmunya ini setelah saya pelajari ini lambat laun kok kayaknya lebih efektif karena dengan ruang yang sempit dia bisa maksimal nah waktu itu saya bayangin kalau satu kakak ini punya kayak gini yang diameter tiga sajalah kolam ini itu kan kalau kita isi lele aja bisa dua setengah kintalah panen nah saya coba waktu itu saya bikin, saya isi lele saya mulai modifikasi dengan sayuran ternyata hasilnya bagus dan luar biasa saya sudah enggak pakai pupuk yang macam-macam kalau untuk sayuran aja sayuran-sayuran daun itu jadi maksudnya airnya dibuat ya airnya untuk siraman itu dan ini jadi saya pikir inilah pabrik pupuk yang paling hebat yang paling hebat tadi Bob cerita juga lumpurnya diambil sama itu ya ada teman-teman padi yang tanam padi itu ya untuk padi diambil nah kemarin pada laporan waktu musim tikus terus mereka aman orang aman enggak ada perlakuan lain kecuali dia hanya nambahin ini kan memang disemprot sama dia di padinya itu jadi saya pikir ya mungkin kalau konsep konsep jelas ilmiahnya saya enggak ngerti yang jelas setelah perlakuan itu agak aman dari padi nah di jagung ya gitu teman-teman cerita juga sekarang kan jagung diserang ulat geraya yang makan daun jagung gitu bisa habis nah itu kalau siang dia kan ngumpet di bawah tanah memang itu jadi PR banget buat kita cuma pertanyaan organik kita enggak mau pakai pesticida tapi udah ngumpet disitu kalau kita pakai kita enggak organik lagi gitu jadi maksudnya gini Pak jadi ini vlognya ini vlognya ini Bapak kasih ke mereka saya kasih ke mereka saya suruh ambil-ambil gratis gitu siapa yang mau ambil, ambillah gitu vlog yang udah jadi kan kita bikin vlogulasi kan jadi lumpur mereka ambil mereka ambil enggak bayar enggak nah ternyata untuk untuk mupuk jagung aman juga dari ular geraya nah belum lama saya buka-buka di YouTube apa di berita online itu ternyata Baxilus SP itu mampu membunuh ular geraya mungkin itu jadi agak agak memang apa ya jadi nyambung semua nih Pak nyambung semua karena berani ngambil resiko tadi ya balik lagi ke sini sebenarnya susah gak sih bikin vlognya itu Pak enggak susah enggak susah jadi kalau dari awal tebar ya kalau ini kosong misalnya paling 20 hari sudah jadi jadi dan kalau udah ada yang jadi satu ya sudah cepat yang lainnya kita pindah-pindahin aja tinggal dipindahin aja kan enggak usah di apa di aplikasi lagi saya enggak saya pindah-pindahin sudah jadi semua akhirnya apa daripada saya buang teman-teman siapa yang butuh ambil jadi kesini pada bawa jerigen rata oh iya rekan disini saya tidak akan membahas yang teknis ya cara campur campur bolase probiotik itu teknis ya Pak ya jadi kita udah selesai ya udah selesai kalau yang belum kalau masih yang mau cari-cari tahu di scroll aja video yang dua tahun yang lalu setelah itu kita masih kontennya kayak gitu Pak gimana nuangin langsung masih banyak yang nanya gitu sekarang gitu udah udah jauh nih udah apa silahnya sekarang kan kalau saya lihat ini silahnya kemarin kan kita krisis ya boleh bilang jadi biasanya itu kan mulai dari zaman perang dunia ke-2 setelah krisis itu ada momentum lonjakan gitu kan iya orang tadinya diem tiba-tiba bebas orang tadinya ketakutan sekarang jadi setelah itu ada momentum ada lompatan itu jadi kalau misalnya kita masih masih ragu-ragu masih yang dasar-dasar kita ketinggalan gitu Pak betul jadi langsung yang itu aja gitu kan baik lagi Pak oke tadi kan vlognya itu berarti bapak ambil kan ke mereka iya diambil ke bapak ambil terus mereka hasilnya bagus bagus mereka pengen ini juga pengen bikin kolam juga nah itu hahaha akhirnya kena racun juga tapi kan saya bilang gini samer kemarin pakai pupuk berapa yang masih kimia itu ya terus sekian terus waktu pakai ini 50% saya nggak pakai pupuk kimianya 50% nggak pakai jadi pakai ini nah satu hama dia sudah aman kan terus hemat dibiaya pupuk nah itu saya bilang nggak pakai biaya kan kalau samer punya sendiri di sini di rumah ini kan produk pupuk yang paling ampuh buatan Tuhan saya bilang gitu kita ambil diisi lagi jadi lagi jadi lagi nggak habis habis ya sudah akhirnya mereka mulai bikinin saya bikinin saya karena intinya itu ada juga yang sudah sudah jadi dari situ mereka bikin dari itu akhirnya kepancing mereka bikin bahkan sampai bilang mas saya belum panen ikan tapi mudah-mudahan jadi panen pahala kenapa saya bagi-bagi itu airnya hahaha bagi-bagi sama petani yang lain sama keluarganya iya 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 apalagi buat nanam cabai kan bagus banget ini buat nanam cabai itulah satu sisi keuntungan dari ini tapi cabai Alpukut juga pernah coba ya Pak ini Alpukut saya ini satu tahun seperti ini ini hanya saya siram-siram aja Pak enggak enggak fokus ya karena saya buang dia mungkin ya karena sebelahnya kan jadi kayak gitu bagi saya kelewat itu juga kan yang gede itu Pak ya iya Alpukut hahaha ini efek-efeknya ini pepaya juga itu Pak iya itu mati karena hujan berlebihan tumbuh jadi kayak gitu makanya saya heran kalau ini sampai apa ya di dicuekin aja lah ya ternyata seperti itu tapi ya Alhamdulillah karena testimoni mereka sendiri mereka alami sendiri akhirnya pada bikin makanya bilang inilah konsep ketahanan pangan yang paling sederhana iya 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 satu tidak mengganggu lingkungan karena bau tadi itu terus yang kedua sekarang berapa lu kita akan memancing ke hal lain bahkan dari limbahnya sekarang sudah mau dikembangin teman-teman itu untuk cacing sutra makanan benih ikan itu yang lumpurnya itu yang lumpurnya itu juga bisa apalagi jadi kan ini masternya sudah saya bilang iya iya mungkin gak punya dia lahan hanya sekarang kan sempit-sempit ya tapi minimal pasti ada ruang sisi 3 meter itu kan sudah cukup dipakai buat ini apalagi kemarin pas pandemi berat-beratnya teruji mereka lewat ini lewat ini jadi paling aman lah anti krisis anti krisis jadi mungkin bapak mulainya sebelum itu ya sebelum krisis sebelum krisis sebelum krisis meledak itu ya begitu banyak pangan lain awal pangan raya krisis meledak itu ada PR juga itu jadi jualnya gimana Pak? melalui online pasar tutup di pasar metrus ini sempat tutup karena disemprot-semprot itu kan ya disinfektan itu akhirnya kita pakai online nah orang mau gak mau harus makan butuh juga kita ngalahin nganterin jadi siapa yang pesen kita anterin kita anterin ya orang kita kan begitu kalau ada hal baru pasti ketakutan berlebihan akhirnya setelah itu ya sudah aman-aman aja tinggal pesen anter sekarang gimana jualnya Pak? jual sendiri berarti sekarang? jual sendiri juga saya pakai juga untuk ya bikin lesehan lah kalau malam karena request teman-teman itu tadi oh lesehan 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 bapak jual sendiri? saya jual sendiri ke sekitar sini ke ini pengkumpul jual gak? udah gak? udah gak? karena jual sendiri sama ada warung lesehan itu sudah cukup kalau yang untuk sini ini bapak sekali panen berapa? yang kolam diameter 5 itu yang diameter 6 itu itu 6? iya itu saya total kemarin 800 800 kg tapi gak panen sekaligus ya karena saya juga lebih untung saya panen apa gak sekaligus karena harganya 1 kg berapa disini? disini 30 30 bahkan kemarin waktu tahun baru saya bongkar ada 3 kintal itu sampai 35 oh gitu jadi lebih kalau hari biasa kan gak mentok-mentok 30 lah kalau bapak di apa jual matang itu kan 35 satu ekor kali ya? iya makanya saya bilang teman-teman kan ada cerita wih saya laku nih 31 kg gak usah 1 kg itu saya bilang gitu berapa? 4 gak usah sombong dulu main ke pekalongan saya bilang gitu satu itu saya bilang gitu satu ekor 35 cuma dikasih sambel sama sayur rasem gitu hahaha hahaha memang kita kayaknya udah butuh inovasi betul harusnya ada lah nanti bibingan jadi gak usah bingung ya jual kemana hahaha karena saya juga ngeliat pak kalau budidah ini kan rata-rata di desaan iya pasarnya itu di kota iya artinya kota itu yang nyerap itu barang itu kan kalau kita bikin deketin pasar sebenarnya lebih gampang itu diserap iya kota sebelah juga ini kan pasar ini hahaha iya tapi kayaknya sekarang beda sudah desa sendiri walaupun tempat ikan ya kan banyak sungai juga disini nyerap juga disini oh gitu jadi kalau kita hanya panen 1-2 kintel abis kayaknya di lingkungan sekali panen 2 kintel kan untuk buat lipakan sendiri iya gak untuk lingkungan iya abis pengalaman temen-temennya gitu sekarang apa-apa di desa itu ada kegiatan apa dikit beli lele lah inilah itu jadi sudah kadang malah gak sampai ke kota hahaha ini saya ditelepon temen-temen yang tanggulak itu ada barang gak bagaimana saya mau iain orang disini aja abis hahaha iya pak saya balik ke tadi apa Maporina itu programnya apa aja pak itu gak saya tanya dulu pak membernya ada berapa orang pak banyak disini banyak iya seribu nah lebih 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 jadi kebetulan ini kebetulan ya mungkin rezeki saya dapat temen-temen punya bu wagup yang konsen banget dengan ketua itu punya ketua beliau jadi ketua provinsi kan selain itu sebagai wagup jadi begitu ada hal-hal inovasi seperti ini tanggap ya sudah lakukan ayo sampai dimana kita dukung konsep ketahanan pangan ini ya terima kasih banget sebenarnya kita ada beliau itu karena support dari pemerintah daerah wah termasuk kayak saya yang dampingin BUMDES karena ada BUMDES yang ambil ini kan untuk kegiatan dia sama SMK-SMK dan itu akan dikembangkan terus kalau BUMDES dia bikin bikin produksi untuk usaha untuk SMK juga SMK sama juga bikin juga tadi dibikin kurikulum juga rencananya seperti ini khususnya karena memang kan ada pelajaran biovlog belum ada juga kan sekarang iya bener-bener pak jadi masing kurikulum lokal ya istilahnya pelajaran tentang biovlog jadi lulus dia bisa bikin di daerah sendiri ya pak ya maksudnya seperti itu gak perlu lah keluar jauh-jauh kan kalau jadi tetap ngebangun Lampung waktu itu kan kita mengangkat konsep begini isi piringku ada di halamanku oh itu yang kita boleh juga itu pak jadi apapun kalau udah disini kan enak kan jika protein abadi ada protein hewani ada sudah iya terus itu nah itulah konsep awal kita bangun itu kalau tapi ya tanpa ada support sana sini kayak tadi bu wakup tadi kalau kita akrabnya memanggil mbak nuni lah mbak nuni ya ya susah juga sebenarnya petani jalan sendiri-sendiri tapi dengan kayak gitu itu kita akhirnya nyambung antara petani dengan jadi anggota-antara petani itu di seluruh Lampung iya itu kan nasional sebenarnya cuman di Lampung kebetulan yang pegang oh iya loh jadi tadi yang bapak ceritain petani minta ini dari bukan disini aja ya dari iya temen kadang lewat kalau dia telah saya mau minta ini ya sudah kalau pas lewat ngambil-ngambil sendiri lah yang penting jangan dikuras habis ikan bisa mati semua nanti iya iya ya waktu itu kan pada ngomong ini loh mah nanti habis saya gak pernah pusing nanti kalau hucin penuh lagi ini udah iya penuh lagi jadi lagi jadi lagi kan ambil-ambil lah lagi gitu itulah dan jadi selain itu apalagi pak yang didorong sama pemerintah masyarakat pertanian masyarakat organik iya kita hadapi kan terutama imet petani kan biasanya ini berpikirnya eh praktis ah enaklah ini nah harus kita ajari mereka bikin pupuk sekian hari sehingga ini kan gak praktis nah mungkin dengan munculnya ini ini lebih praktis iya karena setelah jadi mau kita ambil kapan aja siramkan kapan saja lebih praktis terus gak susah-susah juga saya ngebayang kalau misalnya punya sawah misalnya setengah hektare 20% nya ditanam ini kan iya ini konsep ada kelompok yang karena ini baru mau saya bikin ya gimana pak itu di kota dalam kali anda dia begitu mau bikin di pinggir sawah bikin kolam bioflok iya di pinggir sawah nah akhirnya nanti airnya untuk kesitu oh gitu jadi konsep karena ini tadi hahaha Pak Teguh ini ngasih racun si racun kita hahaha kita kan nyebarin virus tapi virus ketahanan pangan itu hahaha karena saya pikir gini kalau kita bicara untung atau budidaya ya sudah selesai lah virus tadi lihat di youtube itu yang sudah berhasil kan iya iya terus teknik ya sekarang sudah dipelajari nah tapi gimana sekarang kita modifikasi dengan itu tadi ketahanan pangan katanya-katanya ya itu yang jadi tiangnya kita kok mau hidup betul kalau kita sudah semua tersedia ya insya Allah karena emang di Indonesia itu pangan itu emang kita dari dulu kan kita kenal kita rajanya iya betul iya kita gak usah gaya-gayaan bikin industri yang iya kita kan masih kenal agraris hahaha sebenernya hahaha sebenernya industri ini aja kita terus ini aja banyak yang gak tau kan pak konsep ini pak saya sendiri aja muter-muter itu banyak pertanyaan itu yang sederhana-sederhana gitu pak yang awal-awal gitu jadi kita ngulang-ulang terus ya padahal ini kan udah iya hasilannya udah kemana-mana gitu hahaha apalagi disini ya ternyata udah dimodifikasi macem-macem hahaha hahaha awalnya ya teman-teman pada begini wah teknologi ini repot terlalu tinggi enggak kalau mati ya kalau mati kita gak mungkin dihukum hahaha gak ada pidananya maka mati kita dihukum akhirnya mau belajar mereka jadi melawan ketakutan mereka yang awal itu itu dia kadang-kadang ketakutan kita itu bikin kita berhenti berinovasi ya pak itu misal tapi kalau misal kita ya akhirnya saya saya korbanin diri saya coba bikin ini saya tanem berambang saya tanem apa bikin hidroponik lancur-lancur saya sendirilah eh ternyata itu jadi jadi semua nah mereka kan melihat kan saya gak cuma ngomong ini adalah buktinya ikut-ikut akhirnya ya itu tadi agak sedikit perubahan saya ceritakan ada teman yang tanem sayuran pari pahit pahit kan ada kan pari pahit itu apa bahasanya ini nyatanya gak pahit begitu diserama kayak ini jadi ya sebutannya bukan pari pahit lagi jadi tawar ya jadi tawar bener itu apalagi tadi bapak sebutin mungkin selain pari itu ada yang jadi tempat besar juga kan jagung jagung nah itu sempat sempat padananya karena jagung itu harusnya sudah umur tua tapi kok daunnya masih hijau masih hijau ya sangsi kan jangan-jangan kita molor panen tapi begitu dibuka di dalam kulitnya itu kok jagungnya tua nah pikir saya akhirnya ngomong gini nah itu kan anugerah lu kok bisa mah panen jagungnya tebunnya ini ya batang jagungnya silahkan jual ke peternak karena masih laku karena hijau-hijau ternyata iya hahaha ini dua kali untung pak ya dua kali untung dari jagung sama daunnya itu dari daunnya itu sama petani juga yang bisa ngurangin pupuk tadi pupuk 50% itu lumayan pak itu sudah jagung tadi rata-rata udah 50% bahkan ada dia coba karena kan mungkin belum yakin ya jagung dia agak kredil gitu agak kepuning-puning disiram terus pakai ini pertumbuhannya cepat batangnya besar-besar singkong pun gitu udah diri jagung singkong terus sayur-sayuran udah pasti ya kalau kayak gini ya pohon-pohon ketahunan ini alpukat ini saya nggak sengaja kalau ini karena saya buang aja dia jadi mungkin di Lampung ya itulah konsepnya kita pakai untuk ketahanan pangan lebih praktis dan enak dimengerti memang betul kita bikin semudah mungkin semudah mungkin semudah mungkin jadi nggak ngejelimet ya nggak ngejelimet lah nggak hitung-hitungan karena kita mau usaha bukan mau bikin sidang skripsi jadi bapak nggak usah kalau ke temen-temen nggak ngejelasin vlognya dari mana apa segala macam berubah nitrit-nitral nggak usah nggak saya bilang nggak gitu pusing nanti dia malah jadi saya cuma udah datang siapin garam kerosok siapin dolomit kan mereka juga nggak serbapak asing dengan barangnya iya itu umum garam kerosok betul mas air biar netral siapa tau ada penyakit dolomit netralin PH di pertanian biasa pakai dolomit oh iya ya untuk PH katanya ya udah sama aja nah dari hal yang kita permudah itu akhirnya mereka tertarik oh dan ya lumayan ini disini jadi sasaran disini nih orang yang mau pensiun karena dia menilai begini saya pensiun tenaga sudah nggak kuat kayak dulu jadi kayak usaha apa daripada saya diem milih lah rata-rata belajar disini orang-orang mau pensiun oh jadi laboratorium ini memang dari awal kita jadikan laboratorium juga gini mau hancur ya disini mau berhasil ya disini tapi alhamdulillah nggak hancur iya udah hancur ya berhasil semua ya jadi bapak pak teguh ini manfaatnya banyak sekali buat orang-orang kemarin membernya diatas 1000 banyak organik banyak kebetulan setiap kabupaten kota kita sudah punya DPD kan ini sama dengan HKTI hampir sama hampir sama ya intinya sama sih cuman kita fokus di organik kalau HKTI itu pertanian umum kalau kita fokus di organik karena ya kalau kita sadari sih penyakit sekarang kan dari makanan iya kalau makanan sudah nggak sehat mungkin nggak sehat juga nah saya perkenalkan ikan di biovlog ini ini sehat kenapa semua fermentasi air kita olah makanan kita olah apalagi terus nggak sembarang bakteri disini maaf omong ya kalau dulu kan ada yang pelihara lele ayam tiran lah dimasukin kan itu udah kotor disini kan nggak mungkin nggak mungkin bisa hancur bakteri nah itu dari mereka saya cek budidaya sehat terus ini jadi master jadi master kenapa bisa untuk macam-macam bahkan kemarin ada temen yang nyoba airnya dibuat apa fermentasi pakan ternak pakan ternak kayak jadi kayak sapi jadi nggak apa-apa udah saya bilang ya nggak apa-apa orang ini ada lactobacillus yang bakteri disini kan kalau itu untuk pakan ternak nggak masalah ikan aja nggak mati masa dia mati iya 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 jadi banyak ngembang kalau udah ngobrol disini akhirnya timbal ide yang macam-macam itu tadi ini dicoba dicoba iya udah coba aja coba aja jadi ini tempat-buat ngumpul-ngumpul temen-temen nih temen-temen ngumpul terus bikin coba-coba makanya kita bikin komunitas biola 1.1 itu tadi apa? biola biola 1.1 apa itu? maksudnya biola itu biovlog Lampung lah oh Lampung nah 1.1 nya kalau kita nggak bisa jadi yang pertama ya berusaha jadi yang terbaik betul kalau nggak bisa jadi pertama jadi yang terbaik ya itu itu misi kita untuk penyemangat biovlog Lampung saya harus salam juga nih biovlog Lampung hahaha berarti kayaknya saya nggak cukup sekali disini harus oh harus balik lagi harus balik lagi syukur pas ada panen raya apa terus saya pengen ini sinergikan sebenernya ya dari pihak ini kan pengembar kita kan nggak bisa hidup sendiri ya betul kita pembudidaya ada seperti bumi wirasta kan produk kalangnya terus ada dari pemerintah daerah itu harus jadi satu harus bersinergi setuju pak kalau nggak nggak ada yang hebat kok sendiri pokoknya hahaha kolaborasi pak sekarang kolaborasi harus harus nggak bisa main sendiri jadi si bumi wirasta juga bisa lebih apa membuat alatnya lebih bagus lagi kan dari keluhan petani apa-apa dari pembudidaya kita juga bisa sharing juga butuhkan kita ini apa kan gitu si pemnya mungkin dari kebijakan kebijakan betul harus itu harus itu cita-cita kita betul mempersatukan ini hahaha harusnya ngobrol bareng tapi satu saat harus harus bisa ngobrol PR pak itu pak saya support pak itu saya setuju pak karena itu konsep kita akhir yaitu ketahanan pangan ketahanan pangan syukur-syukur bisa kedaulatan pangan betul siap hahaha ada yang mau disampaikan nggak pak mumpung siapa tuh banyak yang nonton hahaha ya kalau saya yang saya sampaikan dari teman-teman disini kalau pengen usaha ya usaha sajalah jangan terlalu berpikir takutnya karena resiko semua ada resiko itu nggak bisa dihindari harus dihadapi jadi kalau kita pengen berhasil ya hadapi aja resiko itu dan jangan berpikir rumit dengan hal yang bisa dipermudah nyatanya kami buktikan disini biovlog kami permuda nggak terlalu kita bikin rumit dan alhamdulillah berkembang ya dan mungkin baru disini ya ada SMK ada BUMDES kayaknya belum ada yang lain yang biovlog biovlog iya saya juga tertariknya bapak SMK biovlog hahaha nah itu itu sudah kita rintis disini iya iya siap siap ya itu prosesnya tapi masternya ya ketahanan pangan kita kan hanya mendukung program pemerintah betul itu Pak Dilva harapan kita harapan saya juga kayak gitu nanti suatu saat kita bisa kumpul bareng lah betul dengan pemangku kebijakan dengan BAS dengan pendidaya itu ya impian saya kalau nggak itu nggak akan jadi nggak jadi jadi kita harus punya mimpi harus kejar Pak harus berani bermimpi betul itu rekan bisnis ya demikian tadi pincang-pincang saya dengan patung kepembudi beliau ada seorang petani yang punya visi jauh ke depan ya nggak segedar apa namanya budi daya ikan kemudian dijual dapat duit tapi kita jauh ke depan kita meninggalkan jejak-jejak pemikiran yang mana jejak pemikiran itu bisa ditiru oleh orang-orang dan memberikan kemanfaatan itu yang paling utama memberikan kemanfaatan kalau setiap kita memberikan kemanfaatan untuk negeri kita Insya Allah kalau negeri kita akan maju bisa bersaing dengan negara-negara yang lebih berkembang lagi dan dari saya gagal dan berhasil itu berada di satu jalan yang sama apabila anda berhenti di tengah jalan berarti anda gagal tapi mana tahu anda kurang dua langkah lagi anda berhasil oleh karena itu apabila anda sudah berjalan berjalan terus jangan berhenti karena kalau anda berhenti anda gagal maju terus budaya perikanan masyarakat Indonesia salam sukses Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih terima kasih